Selamat datang di channel Diko, ini adalah Realme GT Neo 3T Seperti biasa di video kali ini saya akan coba tes performa gaming dari Realme GT Neo 3T ini Tetapi kali ini tes gamingnya ini serba ekstrim guys Semua akan saya set rata kanan karena handphone ini membuat chipset yang sangat kenceng banget Snapdragon 870 Apakah Realme kuat untuk menghandlenya? Pertama-tama saya mau kasih lihat untuk Realme UI dari Realme GT Neo 3T ini Dia sudah di Realme UI 3.0, sudah versi Android 12 Dan sekuti patchnya di bulan Mei 2022 Untuk hasil game base 5-nya single code di 1008, multi code di 2737 Untuk skor antutunya di 722 ribu dan disini ada keterangan CPU, GPU, mem dan UX-nya Lalu untuk hasil wallet stress testnya ini cukup bagus Angkanya juga cukup besar 4.000-an Disini yang saya soroti adalah stability-nya yang mencapai 99,1% Disini total ada 10 game yang akan saya tes dan pertama kita langsung tes main Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact menggunakan Realme GT Neo 3T ini Disini untungnya Realme ada fps meter ya Dan disini untuk performanya saya set ke GT Mode Jadi biar mengeluarkan performanya yang sesungguhnya Dan disini bisa tampilin untuk sistem statusnya Jadi kita bisa pantau untuk fps-nya guys By the way disini untuk setelah grafiknya saya kasih lihat dulu Disini sudah saya set pertama di medium dulu Karena kemarin ada yang request untuk coba dulu di medium 60 fps Maka saya akan coba di medium 60 fps Apakah dia bisa stabil banget di medium 60 fps Pertama-tama saya akan coba jalan-jalan di LIE dulu Ini sudah di LIE Kita akan coba jalan Ini untuk fps masih bagus di 60 guys ya Kita akan coba bisa bertahan lama untuk 60 fps-nya di setelah medium Kalau kesini memang enteng ya guys ya Makanya 60-an Bahkan sampai 60-an loh Ini sudah 60-an Masih 60-an Ini masuk ke dalam kota biasanya ada ngerender Tapi disini masih bisa stabil di 60 fps Bahkan sampai 63 loh guys ya angkanya ya Saking stabilnya loh Saking kencengnya ya Masih belum ada gejala frame drop-nya guys Ada turun dikit tadi 57 Jadi turun dikit 57 itu masih gak apa-apa Masih bisa sangat dimaklumi Kocoknya turunnya ke 40 itu baru ya Oke ya Ini sudah 3 menitan Kita akan coba battle Kita akan coba battle ya Ini baru bisa berasa guys ya Langsung ke 40 guys ya 40-50 fps ya Oke dia kalau musuh sudah habis Dia sempat naik Terus kalau ada musuh lagi Dia sempat turun lagi Ini dia naik lagi Oke jadi kalau lagi battle Itu cuma di kisaran 40 fps guys ya Dan ketika selesai battle Dia bisa naik lagi Menjadi 60 fps lagi ya Jadi kalau pas battle Drop ya guys ya Jadi memang sulit Untuk bisa stabil di 60 fps Bahkan sekelas 8-70 Rimiji Tineo 3 ini aja Tidak bisa guys ya Kita coba cek suhu dulu bentar ya Saya main 6 menitan Tulus di depan mencapai 44 guys ya Untuk di belakang juga Lebih adem di belakang sih ya Karena bodinya plastik 43 guys ya Jadi memang untuk panasnya Buangnya ke depan ya Memang ciri khas layak mole Itu selalu buangnya ke depan Gak tau kenapa ya By the way Kita langsung tetap gas kan Cuman kali ini saya akan setnya Ke rata kanan guys Sesuai dengan janji saya Setnya ekstrim ya Rata kanan 60 fps guys ya Kita lihat Oke ini di highest 60 fps Dan kalau lagi jalan-jalan Juga masih bisa di 60 fps ya Kita coba jalan ngebut di Liye Ini sudah di Liye ya Kita coba jalan ngebut Dan ternyata memang sudah Tidak seperti di medium tadi Ini cuma di kisaran 40-an fps ya guys ya Jadi mungkin karena posisi masih adem Dan set di medium Makanya bisa di 60 fps Ini kalau ke tempat sini Memang selalu bagus fps ya Ini 60-an lagi By the way ini highest ya guys ya Rata kanan Kita siksa Realme GT Neo 3T ini Mungkin tadi karena 40 Mungkin karena proses render gitu Ini masih 60 guys Ini drop sudah ke 50-an ya Berarti 40-an sampai 50 fps guys Berarti rata-rata di 40-an sampai 50 fps ya Kita akan coba battle lagi Kita coba battle Berarti kalau sudah di highest Itu cuma dapat di 30-40 fps guys ya Kalau lagi tinggal 1 Dia bisa naik lagi ke 50 fps lagi Oke sudah selesai ya By the way dia mengambil gejala layar redup juga guys ya Atau Vanessa saya setelnya off Karena saya tidak mau Banyaknya naik turun Makanya saya setelnya off disini Kalau on itu kayak gini guys ya Ini on Ini off ya Dan dia mengalami gejala layar redup Kita coba scan suhu dulu Nah Suhunya ini mantap sekali ya 48,7 guys ya 49 Sudah naik ke 49 Jadi set rata kanan memang sangat mengerikan 49,2 derajat guys ya Jadi kasian banget handphonenya ini Di belakang mencapai 47,48 Jadi memang panas banget Karena memang di-lossin performanya Karena sudah saya set ke GT mood Jadi menurut saya meskipun dia pakai chipset yang kenceng 8,70 tetap tidak recommend teman-teman Mainnya di set rata kanan Jadi mendingan setnya di medium saja 60 fps Biar lebih bisa lumayan stabil fpsnya tidak cepat panas Kalau ini kasian guys ya Tersiksa banget ini ya Dan juga dia kalau sudah panas Dia ada mengambil gejala layar redup Jadi memang kayaknya sekarang-sekarang Itu handphone semua kayak gitu ya Jadi untuk mengurangi panasnya Dia bikin layarnya lebih redup Makanya yang disini lebih redup ya Disini saya main 13 menit Dan sekarang baterainya sisa 96% Ini adalah RKR Disini saya setnya di 3 ya guys ya Jadi biar lumayan cepat Biar speakernya memang nyaring banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton jadi kalau realme ini ya guys ya saya kasih tahu ya jadi kalau terlalu pinggir memang agak susah dipencetnya guys ya jadi harus agak maju dikit gitu guys ya jadikan suka enggak kepencet karena mungkin kasih pencet terlalu pinggir atau memang pinggirnya sudah dipencet ya cuman tadi kayaknya untuk pinggirnya agak susah dipencet guys ya pinggirnya aja yang benar-benar pinggir banget ini adalah pubg mobile menggunakan realme GT Neo3t di sini untuk setelan grafiknya dia sebut extreme sampai dengan Ultra HD Ultra ya tetapi karena kita kali ini adalah siksa makasih saya di HDR extreme ada sini dua kali karena kita mau siksa guys ya dan kita coba barbar di sunhawk bootcamp Oke ini adalah mesh pertama gila detailnya guys Nah Maxion guys ya Mantap guys ya Bot Bot Mantap guys Aduh Tidak ketembak Masih bisa nge-kill guys Oke 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 guys Saya sudah cukup ya Saya main selama 40 menit Dan di settingan HDR Extreme guys ya Dan itu stabil guys Tidak ada gejala frame drop Gila enggak Untuk suhu dia memang naik ke 45 guys ya Jadi suhunya naik ke 45 Tidak sepanas kayak Genshin Impact ya Ini padahal sudah setnya HDR Extreme loh Jadi game PUBG itu udah enggak berat ya Untuk saat ini ya HD Extreme masih sangat lancar banget Saya main 4 menit dan sekarang batannya tinggal 78% Ini adalah AOV menggunakan Realme GT Neo 3T ini Disini untuk setelan grafiknya Sudah saya set mentok rata kanan guys ya Tidak ada setengan apapun lagi Dan disini untuk battle fighting juga saya set Sudah ke rata kanan semua Pokoknya semua sebar rata kanan ya Dan kita coba main rank match Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Oke guys, kita kalah guys ya. Untuk suhunya ini nggak gitu panas, cuma dikisaran 43an ya. Ini mah terlalu enteng ya buat sebuah Realme GT Neo 3T. 42 sampai 43. Dan untuk performanya itu sangat stabil banget. Tidak ada gejala frame drop guys ya. Saya main 20 menit, sekarang baterai tinggal 72%. Ini adalah Farlight 84 menggunakan Realme GT Neo 3T. Di sini kita lihat untuk setelan grafiknya. Dia saya set ke rata kanan guys ya. Max High guys. Gila nggak? Dan kita akan langsung main Battle Royale ya. Sampai jumpa. Ini mental ke-the-war guys ya. Nggak tahu gangguan apa error. Yah. Ini kenapa guys? Ini saya kasih lihat pingnya tuh guys. Cuma 34 loh pingnya loh. Kalau jelek kan harusnya kan ya 200 gitu ya kan. Nah ini malah suka mental-mental ya. Tuh ini pingnya malah di bawah 1 digit tadi guys. Terima kasih telah menonton. Ini sudah coba 1 match ya. Dan untuk performa sih mantep ya guys ya. Cuma tidak tahu kenapa suka mental-mental keluar ya. Kayak sih dari gamenya sih guys. Soalnya wifi-nya pas saya cek itu masih aman-aman saja. Dan untuk performa sih tidak ada kendala sama sekali ya. Ini berjalan dengan sangat baik. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Realme GT Neo 3T ini. Untuk setelan grafiknya ini agak mengecewakan ya. Cuma kebuka sampai High Ultra guys. 60 fps ini sangat mengecewakan loh ya. Karena ini chipset kenceng. Tapi kenapa cuma kebuka 60 fps dong ya. Jadi kita harus tunggu update ini ya. Dan kita akan main rank match ya. Kita akan coba invite nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. oke kalian guys ya susah ya guys ya untuk performanya ini terlalu stabil guys ya tidak ada gejala program sama sekali dan su juga gak paras-paras banget cuma dikisaran 45 derajat ya kalau di belakang ya sekitar 45 juga ya berarti panas depan sama belakang sudah mulai sama nih ya untuk baterainya sekarang sisa 59% saya main selama 22 menit ini ada Apex aja menggunakan Realme GT Neo 3T disini untuk set line grafiknya saya kasih lihat dia bisa sampai ultra guys ya tapi harus di normal guys kalau saya set ke HD dia gak bisa ultra tuh guys dia balik lagi ke normal jadi mau ngomong semuanya harus di normal saya bisa ultra guys ya off the mic I'm spotted contact big target shooting spotty double timing oke guys Terima kasih. Oke ya, ini saya sudah main 1 match 15 menit. Dan untuk performanya itu stabil banget di 60 fps itu benar-benar keren banget. Untuk suhu nggak gitu panas. 4-4 doang guys ya. Mungkin karena setnya di normal ya. Dan nggak tau kenapa cuma normal doang kebuka untuk 60 fps-nya ya. Nggak disayangkan sih ya. Jadi suhu cuma di 4-4 saja. Dan saya main 16 menit sekarang baterainya sisa 54%. Ini adalah FIFA 2022 dan ini adalah menurut saya game bola yang paling oke untuk saat ini. Kita lihat untuk disini untuk setelan grafiknya. Sudah set rata kanan guys ya. Ini ultra high 60 fps. High 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 ya. Dan kita akan coba tanding online. Cuma disini untuk sayangnya cetak golnya terlalu gampang guys ya. Jadi mungkin karena ketemunya bot juga. Tapi untuk masukin bolanya dia gampang guys. Paling yang harus diperbaiki itu. Ini untuk suitnya ya. Jadi mungkin harus dibikin agak realistis sedikit gitu ya. Karena ini tuh suitnya menurut saya agak aneh guys ya. Tapi kalau untuk kontrol ini udah bagus. Udah enak banget. Oke sudah selesai ya. Dan untuk fps juga sangat stabil. Ini juga sangat enak banget. Dimana kontrol juga enak. Untuk suhu juga nggak gitu panas. Cuma sampai 4-3 ya. Jadi tidak ada komplainan. Ini hitungannya sangat oke banget guys ya. Dan menurut saya itu Viva 2022 itu lebih oke jika dibandingkan dengan eFootball 2022 guys ya. Ini adalah modern worship menggunakan Realme GT Neo 3T. Disini untuk setelan grafiknya kita set saja rata kanan guys ya. Kita pokok on-in semua. Ini kenapa 60 fps ya guys ya. Pada disini untuk refresh sudah saya set di high ya. Tapi tetap cuma 60 fps ya guys ya. Apa phishing ya. Kita coba nyalain phishing ya. Tetap ya sama ini 60 fps guys ya. Jadi untuk performanya dia bisa sangat stabil di 60 fps ya. Keren banget ya. Cuman untuk 90 fps pun 70 fps itu tidak ada guys ya. Kita coba scan dulu suhunya dia cuma sampai 4-4 ya. Nggak gitu panas. Kalau di belakang ya sama ya. Jadi rata-rata sekarang sudah di 44 ya. Dan sampai 60 fps baterai kan sisa 48%. Ini adalah channel mobile menggunakan Realme GT Neo 3T. Disini untuk setelan grafiknya sudah saya set ke very high max ya. By the way dia untuk 120 fps itu tidak kebuka guys ya. Ini agak sayang banget jadi ultra nya nggak ada. Dan kita akan main battle royale di very high max guys ya. Oke guys. Kalau 60 fps emang enak banget ya. Kita bisa nowas. Bang dulu na Education Chapter 8. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang. Bang, bang Vorsin. processistan. Bang, bang, bang. Bang sudah jadi prib ransomware. Bang. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati